Hai nanti mudah-mudahan tetap bertahan tapi kalau enggak bisa bertahan ada kenaikan ya tetap saya akan umumkan ke kawan-kawan semua mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dan yang ini yang saya tunjukkan mau tunjukkan yang barang langka tadi saya dikirim cuma satu ini bagian kita buka aja seperti ini ini adalah bancik karet apa besi bar step bukan besi bar step ya besi footstep belakang original RI King yang tahun 2006 selamat menikmati Halo kawan-kawan semuanya kita ketemu lagi di channel Arizaya Motorbitar Jawa Timur mudah-mudahan semua kawan-kawan dalam keadaan yang sehat dan murah rezeki ya di kesempatan kali ini ini sudah lama banget saya tidak update harga karena kesibukan yang luar biasa ini orderan dari kawan-kawan semua banyak banget membudak sehingga waktu untuk shooting aja kita sangat membagi waktu Oke tidak berlama-lama sebelumnya yang belum subscribe channel ini di Arizaya Motor silahkan subscribe karena kedepan terus kita akan memberikan informasi seputar sepirpat langkah airraking yang memang saat ini benar-benar langkah langsung subscribe ya Oke langsung saja ini untuk yang yang pertama ini kita akan membahas masalah sepirpat yang per 1 April kemarin memang sudah naik ya ini buku presslist nah ini bukan stensilan ini asli dari Yamaha Indonesia di hadapan saya ini ini langsung lesean seperti ini akan saya unboxing satu-satu yang dikirim apa yang kebetulan bulan-bulan ini memang mulai langkah yang pertama saya unboxing ini tadi sudah di unboxing satu-satu didata dan kita update harganya yang pertama adalah ini seperti ini kamera tak mendekat enggak apa-apa ini adalah keran nah ini mudah-mudahan kelihatannya ini orisinil keran untuk yang ditengki itu kalau kodenya itu adalah 3K a f-4500-20 seperti ini harganya sesuai dengan presslist dari Yamaha itu adalah Rp84.000 satu-satu kita saya update harganya yang berikutnya adalah ini ini juga menarik banget saya unboxing ya menarik sekali kalau ini adalah flasher kemarin order tapi ya kirimannya ini jadi kita update harga setelah sesuai kiriman ini flasher flasher itu adalah otomatis lampu sein atau listing yang biar berkedip-kedip itu kita menggunakan yang 12V kode 2D5 karena selain murah terjangkau ini masih di produksi kalau punya air king yang kodenya 3K agak susah tapi sama-sama original dari Yamaha dan bisa dipasang di semua motor ini harganya adalah Rp49.000 oke saya taruh lagi yang berikutnya lagi adalah ini saya unboxing ini ketiga ini saya unboxing dulu nah seperti ini bisa mendekat lagi Mas seperti ini ini regulator ya regulator Rektivir dengan kodenya 3KA H196010 ini fungsinya untuk menyetabilkan arus yang ada di dari sepul ya menyetabilkan arus dari sepul yang di RX King nanti kalau ke lampu lampunya bisa terangnya maksimal tidak putus fungsinya untuk itu dan pengisian regulator Rektivir harganya berapa untuk harga sesuai dengan price list dari Yamaha Indonesia adalah Rp143.000 ini saya kembali lagi masih ada lagi beberapa nanti ini banyak ini sekitar ada 10 lebih kok ini 10 item lebih yang jelas semua dari Yamaha nah untuk yang berikutnya ini jarang-jarang update saya kita unboxing juga ini semuanya adalah seperepat untuk RX King jadi kawan-kawan yang sehobi bisa silahkan timak dari awal sampai akhir nanti biar tahulah perkembangan harganya berapa dan apa saja yang di unboxing dan saya update harganya ini adalah lampu stop lampu stop esi seperti ini ya made in Indonesia mudah-mudahan kelihatan jelas ya ini Oke ini adalah untuk ini adalah untuk tahun 2007-2008-2009 ke bawah itu kan kotak Nah itu tidak produksi lagi jadi dari pabrikan Yamaha tidak memproduksi lagi yang tahun-tahun itu yang model kotak tapi kalau kacanya saja sampai sekarang stoknya masih ada nah mungkin yang kawan-kawan yang membutuhkan lampu kotak itu kesusahan itu bisa di aplikasikan seperti ini ini dengan kodenya 3KA ini H4710 strip 20 nah mudah-mudahan jelas harganya yaitu Rp245.000 sesuai dengan flashlist dari Yamaha oke yang berikutnya lagi adalah ini ini kemarin saya order banyak ini saya unboxing ya saya buka kemarin itu order lumayan tapi ya dikirimannya seperti ini ini menandakan kan memang spare part dari pusat itu semakin susah sulit karena banyak juga yang sekarang ini sudah stop produksi tapi kita tetap ada jaya motor Blitar Jawa Timur tetap mengusahakan spare part itu ready semua untuk satu unit reking selain kita sendiri juga restorasi restorasi dari kawan-kawan pesanan banyak banget antrian sampai Desember bahkan Januari April itu kita belum menerima lagi nah ini di depan saya saya lanjut ini adalah batok sepidu saya cuma dikirim satu ini ya batok sepidu warna hitam orisinil ini untuk sepidu tahun 2002-2009 sama ini kodenya seperti ini kodenya kita pakai dari pabrikan pakai 5bph H357910-33 ini warna hitam ya kalau 33 ini presslistnya sesuai dengan standar dari Yamaha Indonesia adalah Rp60.000 harganya batoknya ini Rp60.000 oke cuma satu aja ini terus berikutnya masih banyak ini ya yang jelas yang saya unboxing ini tadi akan saya share semua ke kawan-kawan di hadapan kita ini nah ini ada beberapa kalau ini adalah hanfat hanfat kanan dan kiri hanfat itu apa mungkin bagi yang baru menonton video ini belum paham atau familiar saya 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 unboxing saja saya buka hanfat itu adalah karet untuk tangan atau handgrip seperti ini ya ini untuk Rx King New Rx King New tahun 2002-2009 ini kanan dan kiri itu masing-masing harganya sesuai dengan standar presslist dari Yamaha adalah Rp20.000 Rp20.000 seperti ini ya kanan kanan mudah-mudahan jelas ini bisa dipasang di Fizz F1 ZR Jupiter Z benarnya bisa dan memang sama bentuknya yang berikutnya lagi adalah ini di hadapan saya namanya throttle kabel kabel kit atau kabel gas satu set ya dengan kodenya ini 3 KA F3 KA WF631 strip 00 itu sesuai dengan standar presslist dari Yamaha kabelnya adalah Rp94.000 itu satu set satu set bisa di sini saya belakangnya aja ya saya unboxing dari belakangnya ini sampai sobek seperti ini nah ini isinya sudah set ya sudah set ada yang kabel panjang kabel pompauli tarian seperti ini 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 untuk gas yang bawah karburator dan ini ada part-part pendukung ini seperti ini isinya jadi kawan-kawan kalau misalnya membeli dimanapun saja membeli di toko online atau apa silahkan dan hati-hati karena yang jelas saya ini ada videonya ada unboxingnya ada resmi dari Yamaha Yamaha itu menjamin keaslian original dari Yamaha Indonesia ini harganya Rp94.000 satu set ya hati-hati kalau belanja online di betul-betul dilihat untuk tokonya recommended atau tidak kalau harganya kalau harganya murah belum tentu asli yang berikutnya oh yang ini saya lanjutkan ini juga menarik banget di ini BBM sudah naik sebentar lagi mungkin seberpat akan terus juga menyusul ya menyusul seperti naiknya bahan bakar ini yang saya unboxing ini apa mudah-mudahan jelas ya di kamera ini adalah besi bar step nah besi bar step ini kawan-kawan juga saya akan informasikan besi bar step yang saya unboxing ini bentuknya seperti ini ini original ya original original dari tahun 2006 ke bawah artinya untuk 2007 sampai 2009 yang ada pelatnya disini itu sekarang sudah setop produksi atau tidak produksi lagi yang masih pabrik menyediakan model seperti ini ini dengan kodenya ini 3 KA F7411-00 ini harga resminya sesuai dengan price list adalah Rp281.000 ini nanti biar dibungkus lagi sama teman-teman bengkel ya nah kita taruh sini dulu yang berikutnya lagi nih ini di hadaman saya aja ini ini adalah kita buka dulu ya kita buka bersama kita buka bersama nggak apa nanti diklaim lagi seperti ini saya unboxing seperti ini ini adalah LED AC atau tutup kunci tutup toolbox bagian belakang nah disini tuh biasanya juga ditempel tulisan Yamaha toolbox dan ini adalah tempatnya untuk kunci box belakang ini original dari Yamaha nah seperti ini nah jadi kalau dalam paket pembelian biasanya kita itu ada yang satu set ini dengan boknya memang kebetulan ini dikirim memang ini aja tutupnya aja berarti dari pusat yang boknya kosong itu ya ini harganya sesuai dengan price list dari Yamaha adalah Rp63.000 Rp63.000 oke jadi nanti kawan-kawan pasti sudah dapat gambaran yang penting itu gambaran secara resmi ini kalau masalah harga itu bervariasi karena masing-masing punya hak sendiri-sendiri untuk menentukan harga yang jelas patokan dari Yamaha seperti ini ini adalah Rp63.000 ini sudah berapa ya sudah lumayan banyak ya yang di unboxing dan di ini 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 lumayan menarik ini ini juga menarik ini produk ini cuma dikirim satu nanti saya akan tunjukkan ke kawan-kawan semua karena ini barang langka yang berikutnya adalah ini ini adalah besi besi bancian belakang atau karet 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 bar set belakang karet dudukan ya seperti ini mudah-mudahan kelihatannya Masjo seperti ini kodenya 3XA-F7440-00 ini untuk dudukan belakang atau besi bancian belakang ini harga satu setnya kanan dan kiri itu sesuai dengan price list dari Yamaha adalah Rp110.000 sudah dapat satu set kanan kanan dan kiri itu dan selanjutnya di hadapan saya langsung ini adalah ini ini adalah jari-jari-jari-jari untuk RX King yang original depan dan belakang kalau depan itu kodenya adalah satu TN berapa bla bla belakangnya ini dan yang belakang adalah satu TR ini masing-masing harganya itu sama ya bisa dicek ciri-cirinya kalau yang depan itu karena pakai hub atau tromolnya itu kecil itu pasti lebih panjang jari-jarinya ini yang belakang lebih pendek nanti kawan-kawan kalau kebingungan bisa hubungi WA yang ada saya taruh di link deskripsi di bawah video ini harganya masing-masing adalah Rp40.000 jadi kalau satu set ini Rp80.000 orisinil dari Yamaha yang berikutnya lagi yang berikutnya poiki mas tapi sudah bancik sudah sepak bor belakang saya unboxing lah nggak apa-apa ini sepak bor belakang seperti ini kalau orisinil ya nah ini orisinil orisinil warna biru warna biru dengan kode ini 3 M5 F1610 strip 01 strip P6 ini ya ini saya unboxing seperti ini ini orisinil tanda-tandanya gimana Om keada yang biasanya ada tulisannya dibawah kalau original polos seperti ini bisa mendekat mas kameranya ya polos tidak ada tulisan sama sekali ini yang bener-bener original nah seperti ini terus memang sekarang cetakan itu sistem pengelasan di sini juga memang bulat-bulat seperti ini jadi tidak mulus seperti bawaan unit tapi apa boleh dikata ini adalah bawaan orisinil Yamaha Indonesia ini harganya berapa sesuai dengan standar presis dari Yamaha itu Rp309.000 tapi biasanya dibulatkan biarkan saja menjadi 310 original ya tuh original nanti biar dirapikan lagi kawan-kawan bengkel nah tadi yang dikirim satu saya bahas setelah ini karena sangat menarik dan sangat langkah barang itu makanya kirimannya cuma satu doang nah ini ini adalah di ini perut kenal pot ini pesanan semua betulan juga kalau ini barangnya tidak susah kita ditandai kita setiap order itu rata-rata dikirim makanya enggak pernah order banyak karena di pusat masih produksi ini untuk Rx King tahun 2006 sampai 2000 kebawah lah ya kalau 2007-2009 yang model perdam itu sampai saat ini sudah stop produksi tidak ada lagi makanya di pasaran itu harganya kalau yang kenal pot perdam maflor ekaos itu terakhir kemarin di atas Rp15 juta bahkan ada yang membuka harga Rp20 juta lebih ya harganya istimewa dan ini kalau yang ini press maksud saya kodenya pakai 29n E74 E4 711 strip 00 ya itu harga press list sesuai dengan standar press list dari Yamaha adalah Rp515 ribu rupiah ini dan naik terus nanti mudah-mudahan tetap bertahan tapi kalau enggak bisa bertahan ada kenaikan ya tetap saya akan umumkan ke kawan-kawan semua mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dan yang ini yang saya tunjukkan mau tunjukkan yang barang langkah tadi saya dikirim cuma satu ini bagian kita buka aja seperti ini ini adalah bancik karet apa besi bar step bukan besi bar step ya besi footstep belakang dan sekarang masih ada kiriman satu itu sebenarnya adalah tanda masih diproduksi kalau 2006 warnanya hitam seperti ini ini bagian kanan kalau yang bagian kiri kita malah enggak dikirim dan untuk kawan-kawan semua saya umumkan untuk yang silver untuk yang silver itu sudah stok produksi jadi tahun 2005 ke bawah itu yang warna silver stok produksi sekarang yang ada stok warnanya hitam ini tahun 2006 misalnya ingin original ya masih nanti dapatnya ini warna hitam bisa dicat sendiri modif sendiri pakai cat yang bagus tidak kalah dengan yang yang original dan yang ini kodenya itu tiga kawan-kawan ini bisa lihat tiga ka f74620033 ini harganya sesuai dengan price list dari Yamaha adalah 125.000 per buji karena kemungkinan kelangkaan jadi di pasaran sesuai hukum pasar itu pasti ada kenaikan harga dan masih banyak ya Oh ya satu lagi yang saya buat meja ini belum saya informasikan ke informasikan ke kawan-kawan semua saya akan unboxing langsung setelah ini ini ya kita unboxing saja seperti ini ini adalah pesanan dari kawan-kawan Bali seperti ini kita langsung buka dan isinya ini adalah tabung olsam atau tabung uli samping seperti ini kodenya tiga ka f17511 strip satu kosong kalau dari pabrikan kosong seperti ini ya tidak ada atau belum ada karet-karetnya nanti karet-karetnya nambah sendiri atau order sendiri kalau seperti ini harga sesuai dengan price list dari Yamaha adalah lima puluh enam ribu Oke kawan-kawan semua kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut langsung saja linknya ada di bawah video ada deskripsi disitu silahkan hubungi nomor WA saya sebutkan nama dan alamatnya biar nanti di respon jadi kalau tanpa nama dan alamat biasanya tidak di respon karena yang WA ke kita tiap tempatnya banyak banget sampai kita shooting saja menyempat-nyempatkan seperti ini terima kasih sampai ketemu lagi salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati